Program Sembako merupakan pengembangan dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT sebagai program transformasi bantuan pangan. Untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada keluarga penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Penambahan komoditi yang didapatkan dari program Sembako akan mampu meningkatkan nutrisi atau gizi masyarakat, terutama anak-anak usia dini sehingga berpengaruh terhadap penurunan stunting. Keluarga penerima manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah yang namanya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Untuk program Sembako, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS berfungsi sebagai alat transaksi, jadi wajib dibawa oleh para keluarga penerima manfaat ketika ingin mencairkan bantuan untuk mendapatkan bahan pangan. Kartu KKS menyimpan nilai besaran manfaat yang diberikan pemerintah. Jumlah dana bantuannya yaitu Rp150.000 per KPM per bulan. Khusus terhitung bulan Maret sampai dengan Agustus 2020, dana bantuan program Sembako naik menjadi Rp200.000 per KPM per bulan. KPM dihimbau untuk memanfaatkan seluruh dana bantuan dan dana tidak dapat dicairkan secara tunai. KPM dapat memilih bahan pangan yang memiliki sumber karbohidrat seperti beras atau bahan pangan lokal seperti sagu dan jagung pipilan, sumber protein hewani seperti telur, ayam, atau ikan, sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, dan sumber vitamin dan mineral seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Dan komoditi tambahan harus menggunakan bahan pangan lokal untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk mekanisme pemanfaatan dana bantuan, KPM hanya perlu datang ke e-warung terdekat, cek kuota dana bantuan, pilih jenis bahan pangan, bayar pada mesin edisi, dan menerima produk yang dipilih. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan melalui e-warung yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. KPM berhak memilih e-warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako tanpa ada paksaan dari pihak manapun. E-warung tidak boleh melakukan pemakatan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warung atau pihak lain, sehingga KPM tidak memiliki pilihan. Hal ini dikarenakan KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang sudah ditetapkan untuk dibeli dengan bantuan program Sembako. KPM dapat mencari e-warung lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik, serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa atau aparatur penurahan, menaga pelaksana bantuan pangan, dan saluran pengaduan lainnya apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar. Program Sembako dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur non-tunai, sinyal telekomunikasi, dan akses geografis dengan memperlakukan mekanisme khusus untuk wilayah-wilayah dengan kendala akses tersebut. Pemanfaatan bantuan program Sembako di wilayah khusus dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme online dan mekanisme offline. Mekanisme online dilakukan seperti mekanisme reguler dengan menggunakan KKS pada mesin EBC online, dan mekanisme offline dilaksanakan setiap 2 hingga 3 bulan sekali pada titik tertentu yang telah disepakati antara tim koordinasi bancos pangan dan bank penyalur di daerah, sesuai dengan kemudahan akses dan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Untuk pencairan bantuan dengan mekanisme offline, para KPM juga harus membawa kartu KKS dan identitas asli. Perlu diingat, jika dana bantuan program Sembako tidak digunakan selama 3 bulan, maka uang akan dikembalikan ke kas negara. Untuk itu, keluarga penerima manfaat diharapkan dapat menggunakan bantuan Sembako dengan bijaknya. Program Sembako menuju Indonesia sejahtera! Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, nama ku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Taukah kamu, corona artinya mahkota? Katanya sih, tubuhku runcing-runcing diri mahkota. Corona, corona, dimana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, benatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat lho. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter, kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, bilok, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Hmm, terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Taukah kamu? Kamu bisa membantu mengusirku lho. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Hmm, tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Ah, terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalik selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batu, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Taukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku. Dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah! Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Makin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku si COVID-19. Anak Indonesia, sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama, Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.